Intro Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Oke guys, sekarang aku ada disini nih Tepat di parkiran sebuah mall Yang bisa dibilang ini mallnya cukup unik Yaitu semi-semi outdoor seperti itu Ayo tebak, aku ada dimana? Yap, bagi kalian yang udah tau Asik ya Ini mall cukup unik Makanya aku sering kesini Udah gitu parkirannya juga enak Iya kan? Luas dan gak antri seperti mall yang lain Wow, itu dia Ya udah kesana ya Sekarang aku tepat ada disini Di tepi jalan Wow, udah pada rame nih Serius, ini banyak yang mau masuk ke mall Tuh, seperti kalian lihat Wow, ini dia mallnya guys Tepat ada di ujungnya ya aku Di ujung persimpangan jalan Untuk memasuki mall ini Sip Ini adalah Sutos Bisa dibilang Sutos singkatan dari Surabaya Town Square Yap, seperti itu Wow, warna-warni ya Keren Serius Ini adalah salah satu mall terunik yang ada di Surabaya Udah gitu apa ya? Hmm, oke deh Ntar kalian lihat sendiri oke Di dalam ada apa aja Pokoknya asik banget Nah, seperti ini kondisi di jalan Wow Serius Ini mall juga apa ya? Bisa dibilang Instagramable Sekarang aku udah ada depannya Seperti ini Ini ada di Galeri Artland Yaitu Seni dan Kerajinan Material Seperti itu Jadi disitu pusat dari Kerajinan Kalau kalian Anak seni Pasti tau deh Dan sering kesitu Yap, seperti ini penampilannya Sutos Jika dilihat dari arah jalan Wow Udah pada mendung ya Ini sekitar jam 3 sore guys Jadi seperti ini Kondisinya Agak-agak mendung Tapi hawanya semilir Wow Itu ada Alin Dia adalah kakaknya Jaiko Si Wonder Kid Seperti itu Oke, see you Kita bergeser ke kanan sedikit Yap, seperti ini guys Tepat berada di seberangnya Circle K Udah mau masuki area gerbang dari Mall Sutos Seperti ini Wow Sumpah Ini arsitekturnya sih apa ya Bagus banget Udah gitu apa ya Gayanya Modern Minimalis Udah gitu Berwarna-warni Bayangin coba Keren kan Salah tau Itu ada area parkir mobil Nampak mobil sedang keluar Jadi kalau kita mau masuk Sebelah sana Oke Nih Aku udah ada di Belakangnya Pasatpam Seperti ini Dia lagi berjaga-jaga Tempat di gerbangnya Sutos Mengawasi orang yang masuk Kedalam Mall Wow Seperti ini Contohnya Alin Ayo masuk Tuh Kita harus menaiki tangga Untuk sampai di dalem mall Yap Bayangin itu berapa lantai ya Bisa dibilang dua lantai Dari bawah Itu udah area dasar mall Wih Jadi ya kayak gini Anti banjir Soalnya lataknya di atas Kayak kita naik bukit Seperti itu Keren ya Ini adalah penemuan Dan sangat fenomenal Oke guys Aku akan menaiki tangga ini ya Ini tangga Gak tau jumlahnya berapa Yang jelas Lihat tinggi banget Untuk mencapai eskalator aja Udah kayak gitu ya Wow Bayangin Ini dia atapnya Wah keren banget nih Serius Beratapkan kaca Dan berlapis lampu hias Seperti itu Wih Salut ya Keren-keren Si pokoknya Aku udah menaiki Setengah anak tangga Jadi seperti ini Aku ada di pertengahan Coba kalian bayangin Tuh Pemandangannya langsung ke depan Yap Ini adalah dari area Tangga yang paling tengah ya Jadi kita bisa melihat Pemandangan Jalan seperti ini Bagus Serius Bagus Ini suasananya sejuk Udah gitu Udaranya semilir Pokoknya pemandangannya Indah dari sini Kita bisa bersantai Sambil berdiri Seperti ini Oke guys Setelah naik tangga tadi Aku dihadapkan dengan Seperti ini nih Ini adalah bola dunia Wow Keren banget Digital ya Jadi tampilannya berubah-ubah Setiap saat Terus disitu ada Club Malam Seperti itu Dan ada juga Excel Show Wow Keren banget nih Nah aku tadi dari situ ya Pintu gerbang yang biru Jadi seperti ini keadaannya Ini udah ada di Outdoornya dari Sutos Disinilah tempat Dimana biasanya Dilaksanakan konser Seperti itu Dan kebetulan hari ini ada Wow Keren banget Serius Coba kalian lihat Di depanku udah ada Band main ini Wow Ntar aku duduk disitu ya Oke Mumpung bangkunya Lagi pada kosong Yap Seperti ini guys Tapi ini kalau hujan Kita kehujanan Maklumlah Gak beratapkan apa-apa nih Tuh Kalian lihat Cuman ada Pohon-pohon Seperti itu Seperti di Hawaii Indah ya Yap Seperti ini Sutos Unik banget Ini adalah salah satu Mall yang terunik Yang ada di Surabaya Seperti itu Konsepnya adalah Outdoor Semi-semi Outdoor Seperti itu Tuh disini ada Kolam juga Wah Sayang banget Gak ada ikannya nih Ini kalau aku udah Tak beri ikan Koi Seperti itu Karena Gemericik air Sangat disukai Wow Itu adalah sponsornya LA Lights Seperti itu Dan di pasaran ada Pohon Raksasa Yaitu Pohon Natal Oke Amazing Sampai jumpa 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 setelah tadi masuk aku naik lagi satu lantai yaitu tempat ada di eskalator seperti ini wow jadi kita tadi dari biru-biru sana ya itu gerbangnya terus aku melaju ke depan disitu ada konser musik seperti kalian lihat ini menyambut natal beginilah suasananya di bulan Desember asik penuh damai dan penuh cinta kasih yaudah kita lanjut lagi ke sana petualangan kita seperti apa ya kayaknya seru tuh di depan aku suka suasananya gak terlalu rambis seperti ini karena nyaman tuh ada mbak-mbak kesepian siapa mau nomor WA-nya ntar deh aku tanya oke yaudah seperti ini suasananya dari atas ini adalah di lantai 2 tepatnya di mall Sutos ini ada di area yang gak kalah keren yaitu tepat diseberangnya yang tadi dan aku melihat pemandangan disini ada seperti kayak butik-butik seperti itu terus disana juga ada food courtnya wow indah ya seperti di itali karena ini adalah area jual kopi seperti itu pemandangan bawah seperti kalian lihat disitu tampak ada SPG banyak banget gak tau kenapa tuh wow mereka lagi pada bercanda ini dia udah pada rame ya tapi di depan karena di depan ada konser seperti itu orang-orang udah pada ke depan dan disini ditinggalkan seperti ini yep seperti ini kondisinya oh ada solaria juga disitu ya wow asik tuh bagi kalian yang lapar bisa ada yang makan disitu oke all you can eat yaudah coba aku lihatin belakangnya seperti ini tempat diseberang sana ada pohon natal dan disini ada tempat kopi-kopi wow asik nih coffee bean mantap mirip di trustee via ini cabarnya oke yaudah seperti ini suasananya so asikin aja guys kalau di sutos pasti kalian pengen foto disini karena bagus banget wow disitu ada mbak-mbak yang tadi disini kalian bisa lihat aku tepat berada di belakang espresso coffee ala itali yang tadi yep aku tadi dari ujung depan sana sekarang aku pindah lokasi jadi seperti ini pemandangannya jika restoran solaria dilihat dari depan seperti ini wow banyak sih ya ini udah banyak loh ibaratnya kayak masakan jepang masakan korea wow itu bagi siapa yang suka makan mentah monggo deh karena aku gak suka makan mentah serius gak akan oke seperti ini guys tapi disini gak ada ayam goreng bebek goreng gitu ya wow sayang sekali nih coba disini ada kayak seperti itu ayam kalasan tuh pasti enak ya kan sip oke see you oke kita berpindah tempat lagi sekarang ada di ujung seperti ini tuh kalian perhatiin itu adalah selasar dari pager yang seperti ini tampak disini ada bunga-bunga juga yep seperti ini guys oh bamba SPG masih disitu kira-kira ngapain ya mereka kok ketawa-ketawa gitu kayak ngeliat apa gitu nampak di depan ada masakan jepang ya wow suki-suki itu adalah sejenis kayak wasabi dicampur sama sushi terus dikasih sama kuah yang panas gitu aduh tapi tetep aja kayak begitu mentah aduh gak suka loh serius kenapa ya kok gak digoreng terus baru dimakan heran sama orang jepang seperti ini ini atapnya wow keren banget ya yep aku ada di ujung dan disini mbak yang tadi seperti kalian lihat para SPG sedang berjalan wow cantik-cantik nih serius ayo pilih yang mana yung yang sendiran tuh cantik nah yang bawa hp tuh yang muter yaudah seperti itu guys semua punya selera oke see you again oke ini adalah area di daerah butik seperti itu nampak disini ada orang jual celana jaket dan seperti itu fashion nih setelahnya terus aku akan memperlihatkan pada kalian disini ada dua eskalator naik turun dimana kalau kita naik ke atas dan lurus itu adalah SS1 yep seperti itu jadi kita bisa kesitu muter balik dan turun lagi naik eskalator yang satunya tapi disini alin akan berputar dan dia akan langsung turun seperti itu coba perhatiin yep dia sudah turun nampak disebelah kanan alin turun naik eskalator cepet banget ya cuma berapa detik tuh yaudah seperti itu guys jadi diantara dua eskalator ini ada orang jual pakaian seperti itu wow udah nyampe sini dia wah dasar yaudah kita lihat sekeliling seperti ini terus disebelah sana itu ada lopu terbalik kita bisa ke kanan di area food court yang tadi terus nampak disini ada wow orang lalu-lalang ya serius ini mengganggu pemandangan loh kecuali mbak-mbak tadi yaudah oke segitu dulu ya ntar kita lanjut lagi di momen yang berbeda spot-spot yang bagus oh iya bagi kalian yang belum tau sekarang lagi booming film Jumanji yep di bioskop sekarang tayang ya jadi seperti ini disini ada posternya besar banget wow disitu ada alin tiger nnya tuh gambar dan dia bersaing dengan film star wars yang masih coming soon seperti itu oke bagi kalian yang suka film petualangan lihat aja deh film Jumanji dibintangi sama The Rock Dwayne Johnson nah disini nih ini kalau kita lihat dari atas yang tadi seperti yang aku memvideokan sebelumnya itu aku berdiri disitu ya kan tempat dia berdepan toko baju seperti itu dan aku udah naik eskalator terus tembus ke SS1 seperti ini wah disini ada bapak gojek nih kamu main ya wah asik ya ini udah SS1 dan disebelahnya ada Inul Vista jadi saat kita nonton bioskop kita bisa pulangnya mampir ke karaoke seperti itu 2 in 1 ya gak tau deh mending mana dulu karaoke dulu baru nonton atau nonton dulu baru karaoke gimana menurut kalian enak mana yaudah segini dulu guys ya ini adalah film yang mau tayang disini coming soon oke thanks for watching see you disini aku udah keluar dari area bioskop seperti kalian lihat aku udah menurun eskalator dan sekarang ada di depan cafe yep ini aku tunjuk tadi dimana kita belok ke kanan langsung ke food court dan kita ketemu lagi dari food court yang sisi selanjutnya jadi arah kesana ya yep jadi ini berbeda dengan food court yang sebelumnya food court disini bisa dibilang ala-ala cafe anak muda seperti itu kalau yang tadi bisa dibilang food courtnya keluarga kalau disini lebih ke anak muda yep seperti ini guys disitu ada yang jual tas wow unik banget ya disutos itu seperti ini loh gak pake lampu bayangin keren kan cahaya matahari udah masuk jadi ini adalah outdoor bisa dibilang seperti itu karena serasa apa ya bukan di dalam gedung kayak kita di luar terus dikasihkan opi seperti itu jadi baratnya kayak ke pasar malem ya unik udah gitu sore hari tetep cerah bayangin coba matahari masuk loh jadi hemat energi gak pake lampu seperti itu ini udah nyala ya lampu-lampu natal disini seperti kalian lihat di pagernya ditanemi tanaman seperti itu udah gitu ada lampunya kelap-kelip disini ada orang lagi galo nih wow sepertinya bisnisnya kurang beruntung siapa itu gak tau deh siapa yang jelas semoga beruntung ya dalam segala hal bagi kalian siapapun itu jadi jangan lupa untuk berusaha dan jangan pernah menyerah oke seperti itu yep sekarang aku ada di sisi selanjutnya tepat di depan dari kanopi yang berlubang dan diberi kaca seperti itu oke seperti kalian lihat wow ini anak muda yang nongkrong disini tapi berhubung di depan ada band jadi mereka pada ngumpul di depan dan melihat suasana seperti itu yep kapan lagi coba suasana natal udah gitu ada band di depan wow pasti mereka pilih lihat band ya daripada nongkrong disini oke jadi jangan heran deh kalau suasana seperti ini tapi tetap instagramable kan ya kan bagus lho serius nongkrong disini bener-bener apa ya bisa dibilang cukup nyaman udah gitu enak yep seperti itu jadi kalau weekend disini ada band ya disitu tampil sekarang aku tepat ada di ujung dari selasar kanopi seperti ini ini aku masih berada di lantai 2 tapi habis ini aku akan menuruni eskalator guys yep sementara itu aku perlihatkan kondisinya seperti ini ini adalah food court yang kedua dari sisi arah pulang yep nampak disitu yang jual susu ya asik terus disini ada seperti ini 3 jual kitchen oh sepertinya masakan nyokap nih masakan ala-ala rumah seperti itu oke jadi kalau lain disini bisa karaoke juga bisa nonton bioskop terus bisa apa ya nyantai-nyantai di kafe atau nongkrong seperti itu asik banget nih kalian lihat aku udah ada disini loh tuh ini adalah area kafe-kafe yang tadi yang jualan kopi wow siapa yang suka ngopi nongkrong disitu enak banget loh serius dan disitu ada gym seperti itu terus belahnya ada kafe betawi wih jadi lapar aku sumpah kalau ingat betawi itu ingat sotonya ya soto betawi yep seperti ini guys ntar aku turun lewat eskalator situ jadi sementara ini aku mau memvideokan suasana di kafe seperti ini ini mirip starbucks emang starbucks gimana sih dasar yaudah seperti ini guys oke sekarang aku ada di depannya gym seperti ini ini adalah gold scheme jadi apa ya mungkin terinspirasi dari emas kali ya yep seperti itu tepat di samping sini adalah starbucks wow asik ya siapa mau nongkrong disini guys bawa kopi dari rumah terus duduk disitu haha boleh juga ya ide yang gila itu ya pasti gak boleh lah kita harus beli starbucks oke tampak di depan situ adalah klub malam seperti itu aku pernah masuk ke situ aku pernah masuk ke situ sekali sih itu pun karena dapet undangan gila soalnya kalo masuk sendiri gak mungkin lah mahal banget serius nah itu tuh di depan situ ada beberapa klub malam seperti itu jadi jangan heran kalo menjelang malam rame banget disini karena mereka masuk disitu tuh ya seperti itu guys oke sekarang aku mau menuruni eskalator ini ya yuk kan tepat di depannya gold's gym seperti ini ini adalah tempat nge-gym orang-orang kaya guys wow asik ya seru setelah tadi turun eskalator aku udah ada di depannya seperti ini ini tempat ada di cafe dan di cafe ini belakangnya adalah panggung tuh seperti kalian liat aku ada di sampingnya ya wow jadi kalo kita ke panggung naiknya dari situ tuh wah ada doorpress juga nih sepeda motor wow itu adalah undian bagi para pengunjung sutos dimana setiap kita belanja kelipatan 100 ribu dapet kupon dan kupon itu diundi hadiannya sepeda motor wow siapa mau tuh asik ya yaudah seperti ini guys ini adalah area food court yang kedua aku tadi dari atas itu tuh ya kan gold's gym aku ada di bawahnya terus disini nih apartemennya wow asik ya jadi sutos itu pergabungan dari antara mall dan apartemen seperti itu jadi cukup unik sekarang emang zamannya kayak gitu ya mall sama apartemen menyatu jadi satu bangunan atas bawah seperti itu setelah tadi berkeliling wah sial aku blepipis guys dan sekarang udah di depan toiletnya seperti ini ini adalah toilet pria dan disini toilet wanita oke aku akan belok kiri yaudah ntar aku perlihatin oke di dalamnya aku udah ada di dalam toilet guys wow seperti ini ini adalah tempat pipisnya ada banyak udah gitu sepi wow jadi gak perlu antri ya tapi aku gak aku pipis disitu aku akan masuk kesini ke bilik jadi aku lebih nyaman pipis di sebelah situ sih serius gak tau kenapa enak pipis di tempat orang buang pup tuh seperti ini ini adalah tempat pupnya terus disini waduh kok gak ada pancurannya ya wah sayang sekali nih gimana coba waduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati